Gimana caranya karaoke ya Dan di 3 contender menggunakan kabel optik Kita menggunakan converter, kita menggunakan V8 Kita menggunakan kabel 21 dan lain-lain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue Nando Sugai Terima kasih telah menonton Di kesempatan ini gue bakal jawab dari salah satu subscriber gue bertanya Bang, gimana caranya karaoke ya Dari TV ke contender menggunakan kabel optik ya Jadi sebelumnya tuh sudah banyak di kolom komentar ya kan Dan memang di video gue sebelumnya itu menggunakan kabel audio SP ya Nah ini gue bakal coba menggunakan kabel optikal untuk karaokean Nah, jadi sini kita menggunakan karaokean dengan alat seadanya Murah meriah dan praktis ya Untuk kalian kalau minat langsung aja lihat di linknya Untuk ini ya, alat-alat ya Dan langsung aja kita coba Untuk ini gue bakal menggunakan TV-nya Samsung ya Request banyak yang bilang TV-nya Samsung Terus home theater-nya Sony juga ya Dan langsung kita coba Ya langsung aja kita coba ya teman-teman ya Jadi disini kita sudah sediakan untuk alat-alatnya ya Disini ada ya teman-teman ya Gue siapin sudah lengkap Ini untuk kabel dari power dari converternya Dan ini ada kabel 21 Ini gue pakai 2 ya teman-teman ya Ini gue pakai 2 Dan ini ada kabel yang spesial buat yang ini Bakal kita coba Dan disini ada kabel opticalnya teman-teman Dan disini ada mixer Mixer V8 ya teman-teman ya Kita bakal coba untuk karaokean Menggunakan kabel optik ya Nah, disini ada mic Mic ini BM8000 Gue pakai dan sekabelnya Ya, jadi disini ya teman-teman ya Untuk catatan untuk kalian Nah, sebenarnya untuk menggunakan Seperti ini nih Yang mau ribet aja ya teman-teman ya Karena satu ya Pasti entah TV kalian Ya kendala ya kan Nggak ada bluetoothnya Nggak ada audio HP Cuma ada kabel optical gitu kan Nah, kalian kalau mau ribet Kalau mau ribet ya harus kayak gini sih Kalau nggak mau ribet Kalian bisa beli upgrade lagi TV Ataupun yang lain-lain ya kan Jadi ini kita bakal coba langsung ya Dari ini apakah bisa ya kan Biasanya kan belum ada yang pernah coba sih ya Kita akan untuk ke kabel optical langsung ke home theater gitu Nah, langsung aja kita coba ya Cus Disini kita hidupin dulu TV-nya Oke Dan disini Kita pakai TV-nya Samsung ya teman-teman ya Oke, disini kita bakal coba Langsung kita pasang dari sininya Kabel 21-nya Disini Ini 21-nya Kita juga ini Bisa teman-teman Kita bakal coba Disini Ya, kita tolongin gini Kalau kalian nyimak Pasti kalian paham Cuma Banyak pasti di pertanyaan Yang ini gimana mas? Ini gimana bang? Ini gimana om? Kalau kalian nyimak pasti tahu Pasti bisa Oke Sudah kita pasang ini Nah, ini Ini langkah selanjutnya Kita pasang kesini Ini Tossling Tossling ya Jangan sampai salah Yang ini Yang ini nanti langsungkan ke TV ya teman-teman ya TV sini Kabelnya disini guys Aduh gak kelihatan ya Ini optikal pokoknya Ini kan disini nih Ini ya Nah ini Ini Jangan salah guys ya Noloknya Oke Oke Ini kan ada kabel powernya guys Ini kabel powernya Kita colokin ke sini Ke USB guys Oke Nanti dia ada ini Seperti ini Lampunya hidup Berarti menandakan dia fungsi Untuk ini ya Si ini ya Komforter Nanti-nanti dari ini Kita colokkan ke Line Oke Oke sudah Dan ini Kita bakal langsung Ke hot theater Theaternya disitu guys Ini ke headset Ya Oke Disini guys Ini gue taruh kesini dulu Disini Nah disini Masuknya ke Ini Teman-teman Disini Audio in Disini nih Kalian bisa lihat Disini audio in Kalau untuk Kompor theater kalian Kalau mau pakai Out in Bisa Ataupun line in Bisa Audio in Juga bisa ya Jadi kalian sesuaikan aja Gitu Oke Disini kita bakal coba Langsung colokin ke Audio in Kalau disini audio in Yang dipakai Disini Disini Audio in Di bawah sini Audio in Ya Nih Lihat gak Keliatan ya Audio in Oke Sudah Oke Jadi udah Kita pasang semua Untuk alat-alatnya Oke Jadi disini Cara settingnya Teman-teman Nah disini Kita editin dulu Powernya Dari Si ini Sony Kita lihat Pangsennya dulu Pangsen Pangsen Ntar Oke Sampai audio Ini dia audio in Nah ini masuk ya guys Audio in Nah disini gue bakal coba Ke TV nya TV nya Sebentar Kita sebelum ke TV nya Kita setting dulu Dari ininya Sound card nya Kita hidupin dulu Powernya Oke Sudah kita hidupin Langsung kita setting lagi Ke ini TV nya Samsung biasanya Tetingannya disini guys Mana ya Ntar Gue Samsung gue settingin Biasanya Samsung settingnya disini Nah Optik ya Disini keluar optik Oke Udah liat Optik Ya Langsung kita coba Sebelumnya kita Coba Karoke langsung ke Youtube ya Coba gue Tetheringin dulu Dari ininya TV nya Semoga di video ini Bermanfaat untuk kalian ya Teman teman ya Cuma satu Kalau kalian Batu Kalau kalian Mau Praktis Kalian Ya Langsung linknya aja ya Kalau untuk pemesanan Nah Jadi gak Beli acara-acara satu-satu gitu Langsung kita Sediain Semuanya Lengkap langsung Dan ini kita langsung Kesini Pengaturan dulu Umum Karena kita bakal coba Di ininya Soalnya sudah banyak sih Menurut gue Yang nanyain Gimana bang Cara pakai optikal Nah ini udah gue buatin ya Semoga di video kali ini bisa Mudah-mudahan bisa ya Uga berharap bisa banget Sebentar kita tunggu dulu Kita lihat Ininya Nah yang terakhir Kita bakal coba Pakai mic ya Micnya udah gue sediain Langsung oke Dan gue bakal tes dulu Suaranya keluar apa enggak Ini micnya Gue kontrol dulu Keluar enggak Setting dulu Dari si Ininya Sound cardnya Bersinnya keluar enggak Gede-gede Sebentar Optik Oke Awas kita kena CR ya Disini Kenapa gue Buat itu Enggak full ya Temen-temen Cuma bisa aja ya Karena kena ini Biasa kena CR kita Coba kita dengerin dulu Cek Biasa kena Keluar guys ya Untuk suaranya ya Oke Nah disini Kita bakal Coba Untuk Micnya Ya temen-temen ya Disini gue coba Micnya Kalau untuk suara mic Ya temen-temen ya Gue ngasih tau Untuk kalian Itu sesuaikan dengan Selera kalian Disini kan ada Eho nya Ya kan Terus ada Ya kayak Seperti Fungsi-fungsi Seperti Kayak Mic Terus kayak yang Fitur-fitur yang ada Di mixer ini Kalian sesuka dengan Pemineran kalian itu Enaknya gimana gitu ya kan Nah Kok suara micnya Gak ada gini-gini Disini akan ada monitor Ya kan Monitor volume Ini kalau monitor ini Ilang Suara ini juga ilang Bener gak Jadi kalian setting Pokoknya Pokoknya kalau Ada yang gak bisa Berarti kalian Salah setting Gitu Gak mungkin gak bisa Ibaratnya di video gue Kaliannya bisa Kan gitu Ya kan Ya langsung aja Kita bakal coba Untuk suara micnya Temen-temen disini Cik Nah Cik 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 Terasa Terasa gitu ya Jadi lebih Kena gitu Karena ini kan Buat biasanya Untuk youtuber Youtuber gitu ya kan Nah Untuk kalian pake mic Ya dinamik juga bisa Bebas gitu kan Gak pake ini juga Gak apa-apa gitu Oke Cik 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 Nah Jadi kan Untuk suaranya Udah oke banget nih Udah keluar suaranya Jadi bisa ya Jadi ingat Untuk Caranya Tadi gue udah Kasih tau Kita menggunakan Unconverter Kita menggunakan V8 Kita menggunakan Kabel 21 Dan lain-lain ya Jika kalian Pengen seperti ini Kalian langsung Let link di bawah ini ya Temen-temen ya Nanti kita ada paket lah Paket lengkap Untuk kayak gini gitu Langsung ya kan Karena untuk harga murah Praktis dan oke Untuk karaoke Di rumah Dan itu saja Gue bisa sebuah sampaikan Semoga bermanfaat Di video kali ini Dan gue pengen tau Kalian nonton video ini Dari mana aja Apakah video ini bisa Keliling Indonesia bahkan dunia Untuk memberikan informasi Kepada kalian Dan Isi kolom komentar Kalian berhasil dari mana Dan See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax